Intro Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Dan selamat merayakan hari idul ada bagi teman-teman yang merayakan Nah mungkin disini eventnya kebetulan dengan perayaan hari idul ada ya teman-teman Atau bisa kita bilang event memasak dan kita bisa masukin aula warga untuk mencari bumbu Dan juga di peternakan untuk mendapatkan hewan-hewan yang akan diburu Baik itu ayam, domba, ataupun sapi Nah di event ini kalian bisa juga melihat disini Setiap pukul 18 kita bisa mengunjungi atau membuka masakan-masakan dari pemain-pemain yang telah ikut serta dalam event ini Nah tapi sekarang ini masih kosong ya teman-teman Nah kalian lihat disini juga ada di menu dapur Ini adalah bahan-bahan yang kita bisa masak pada hari ini atau di hari pertama event ini Kalau sebelumnya event ini hanya ada 6 hari Tetapi sekarang cuma berdurasi 3 hari Nah ini adalah menu-menu atau bahan-bahan yang kita siapkan untuk membuat suatu masakan yang telah tersedia di game Opsultan atau di event ini Kalian bebas menentukan apa yang ingin kalian masak Nah kita akan coba dulu masuk di aula warga Disini kita akan menggunakan keranjang untuk mendapatkan bahan-bahan dari resep makanan yang tadi ya teman-teman Baik itu lada, calai, ataupun tomat Nah disini juga ada tingkat lanjut Kalau tingkat lanjut kita bisa menggunakan sekaligus 3 keranjang dalam menggunakan ini Nah kalian juga bisa membeli keranjang dengan menggunakan 1000 diamond atau 100 dikali 10 Jadi keranjang yang kita gunakan ini akan kita pakai untuk mengumpulkan bahan-bahan Oke kita coba dulu ya teman-teman Mungkin beberapa dari teman-teman belum pernah mengikuti event ini Jadi saran saya kalian perhatikan dari tiap-tiap pelayan-pelayan yang ingin mengantarkan bahan-bahan ya teman-teman Misalnya sebelah kiri warna hijau dan sebelah kanan warna merah Jadi yang berpakaian warna hijau di sebelah kiri dan berpakaian warna merah sebelah kanan Atau yang bisa dibilang laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan Nah itu kita harus mengantarnya tepat pada keranjang yang disediakan ya teman-teman Jadi jangan sampai salah karena sekali salah maka skor yang didapatkan itu berkurang atau tidak maksimal Jadi usahakan apa yang kita dapatkan itu mencapai maksimal Jadi jangan sampai salah menempatkan pelayan-pelayan untuk menyimpan bahan-bahan yang telah disiapkan Oke kita maksimalkan dulu pengumpulan bahan-bahan ini Jadi jangan sampai salah ya teman-teman Batasnya sampai 36 ya teman-teman Kalau 35 berarti ada yang salah Nah disini kalian bisa lihat dapat double S Dan hadiahnya itu sangat lumayan dan skornya 172 Jadi untuk event ini sangat bagus apalagi nanti kalian bisa melihat hadiah-hadiahnya Nah kita masuk lagi di peternakan Kalau di peternakan ini kita mengumpulkan hewan-hewan ya teman-teman dengan menggunakan jebakan Kalau tadi mengumpulkan buah-buahan atau seperti bahan-bahan itu dengan keranjang Nah kalian juga bisa membelinya dengan menggunakan 1000 diamond atau 10 perangkap Maka kita tangkap dulu Nah usahakan keranjang Eh keranjang maksudnya usahakan jebakan-jebakan ini Sudah kalian tempatkan di area yang berwarna merah Agar ketika hewannya melintasi maka kita dapat menangkapnya Jadi jangan sampai lambat ya teman-teman Jangan sampai hewannya tidak meninjak salah satu jebakan Jadi nanti skornya berkurang Nah kalau kalian juga bisa langsung menggeser-geser jebakan-jebakan Ketika sudah diinjak oleh hewan yang ingin kita tangkap ya teman-teman Seperti ini kalian bisa lihat kita bisa geser memang Jadi sebelum hewannya menginjak kita sudah menempatkan jebakan ini pada posisi atau di zona merah Jadi istilahnya kita sudah berhasil untuk menangkapnya Nah jadi seperti ini cara main ya teman-teman Jadi usahakan itu kita harus menggunakan seribu diamond per hari Atau kalian juga bisa membeli jebakan-jebakan ini melalui top up Oke kita skip dulu ya teman-teman Supaya tidak begitu lama Kita akan mendapatkan hadiahnya ini lagi Maaf ya teman-teman Kalau videonya tidak terlalu lama Karena mungkin kalian bisa lihat di video-video yang sebelumnya Mengenai event memasak ini Nah ada juga panci rebus ya teman-teman Panci rebus ini akan ada di hari terakhir Jadi kalau untuk hari pertama hari kedua tidak akan bisa digunakan ya teman-teman Jadi hanya untuk hari terakhir Nah saran saya kalau kalian ingin dengar saran saya Atau kalian punya cara seperti sendiri terserah Sebaiknya kalian mengumpulkan bahan-bahan dulu ya teman-teman Usahakan fokus pada dua bahan saja Misalnya kalian ingin membuat ayam Eh menabung ayam ataupun menabung cabai atau tomat Jadi dua itu saja teman-teman Tidak perlu mengumpulkan berbagai macam bahan Cukup fokus pada dua Jadi nanti kalian bisa membuat makanan Atau membuat resep dengan bahan yang sama Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya Jadi kalau bahan-bahan yang lain itu bukan berarti tidak dipakai teman-teman Kalian bisa menukarnya di pasar Jadi kalau kalian ingin mengumpulkan ayam Sebaiknya bahan yang lain misalnya domba Itu kalian tukar dengan ayam atau ayam kalian tukar dengan sapi Tergantung dengan resep yang ingin buat Itu saran saya supaya kalian tidak bingung Nah mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau resepnya Pada hari terakhir tidak ada yang menggunakan ayam atau domba ataupun sapi Nah jangan khawatir teman-teman Di saat hari terakhir event ini Maka semua resep-resep itu akan muncul Kalian tinggal menggeser ke kiri ataupun ke kanan Ada di video-video yang sebelumnya mengenai event ini Kalian bisa lihat Nah ini juga kalian bisa menabung skor Misalnya kalau event ini kalian tidak ingin mengambil hadiahnya Kalian bisa mendapatkannya di event selanjutnya Dan skornya tidak akan hilang Jadi tidak perlu khawatir teman-teman Ini hadiah-hadiah yang akan kita dapatkan dalam imbalan pribadi ataupun imbalan server Nah rewardnya ini sangat bagus Kenapa saya bilang bahas sangat bagus? Karena hadiahnya itu bukan cuma sekedar item-item untuk meningkatkan konsultanan dan lain-lain Tetapi kita bisa mendapatkan menteri Nah menteri ini adalah menteri asing yang bernama Columbus Menteri ini sangat work teman-teman Soalnya ketika kalian mendapatkan Columbus Ketika kalian mendapatkan Beryl Dan juga mendapatkan ini Apalagi yang satu perempuan Lupa namanya teman-teman Disitu akan menambah efek dari bonus Harmony Nah itu sangat rekomendasi Satu lagi saya lupa namanya Johan Nah Johan namanya Johan Johan The Arts Nah itu sangat bagus untuk didapatkan Jadi mungkin habis ini hadiahnya akan ada lagi eventnya Tapi dengan hadiah yang berbeda Atau mungkin karena ini hari raya idul ada Maka dibuatlah atau diadakanlah event memasak ini Oke mungkin hanya sampai disini teman-teman Semoga informasi ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di video ini Dan jangan lupa like dan subscribe Terus channel ini agar kedepannya saya bisa memberikan informasi terbaru Oke sampai jumpa di video ini